Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Valentin Rusi diminta untuk menjajal Ducati Desmo DGP24 terbaru oleh Ducati Valentin Rusi telah mengungkapkan bahwa Ducati ingin dia menguji prototep Desmo DGP24 yang akan dipakai oleh Francesco Baniaya Setelah pensiun dari Modo GP pada akhir 2021 dan beralih menjadi pembalap mobil Valentin Rusi mendapatkan tawaran menarik dari Ducati untuk menguji prototep Ducati Desmo DGP24 Ducati tidaklah asing bagi The Doctor namun bukan untuk alasan yang baik karena ia mengalami dua tahun tergelap dalam karirnya setelah sukses bersama Yamaha pabrikan Borho Manigali mengalami pancaklik gelap motor selama 15 tahun yang pada akhirnya diputus oleh Francesco Baniaya yang menyelesaikan comeback terbesar dalam sejarah dengan membalikkan divisit 91 poin dari Fabio Fuartararo menuju keunggulan 17 poin setelah Valencia Francesco Baniaya adalah pembalap Ducati pertama sejak Casey Stoner pada tahun 2007 dan pembalap Italia pertama sejak Valentin Rusi pada tahun 2009 yang memenangkan gelar kelas utama dengan statusnya sebagai lulusan agar memperbaikan milik Valerio Rusi kesuksesan Peiko Baniaya bersama Ducati berhasil menghapus momen Pahit The Doctor Rosi yang berumur 44 tahun berbicara kepada laga Zeta di Le Sport bahwa Ducati sekarang ingin dia membantu mempersiapkan prototep 2024 mereka banyak orang di tim ingin saya mencobanya tetapi untuk mengendali motor MotoGP anda membutuhkan tujuan untuk mencobanya seperti ini ya aku tidak memiliki semua keinginan itu jujur saja aku merindukannya tetapi juga tepat untuk membuat istirahat yang bersih kata Valentin Rusi kesuksesan gelar Ducati tidak lepas dari peran Gigi Jaliknya general manager mereka namun Gigi bergabung bersama Ducati pada tahun 2015 silam tiga tahun setelah Valentin Rusi meninggalkan Ducati tidak sedikit yang beranggapan bahwa peruntungan Rosi bersama Ducati akan lebih baik jika Gigi Jaliknya ada di sisinya apakah itu akan benar-benar terjadi tapi pada tahun 2015 Ducati sudah menang Rosi melihat ke belakang itu sangat dekat saya minta maaf untuk itu Peiko Baniaya telah menjadi kisah sukses terbesar dari Akademik Ramat 6 Valentin Rusi dan sekarang sang legenda ingin orang lain mengikuti jejaknya lu kamar ini saudara tirinya dan Marco Biji Kiang tetap berada di jajaran pembelakang gp203 di tim uniformat 6 dipayung Ducati namun keduanya hanya mendapatkan Ducari Desmurici GP23 untuk tahun depan Apakah keputusan Ducati menarik motor terpapidkan Framatan bisa membuat tim pindah ke Yamaha di mana Valentin Rusi menikmati semua kejayaan pribadinya pada tahun 2024 sesuatu yang sangat masuk akal godanya kami buat tim untuk sampai ke depan kami ingin motor yang lebih kuat atas dasar itulah Ducati merayu Valentin Rusi untuk menjajal prototipe GP24 terbaru guna tak hengkang dari Yamaha Valentin Rusi memang telah pensiun tapi daya tariknya sangat dinantikan publik MotoGP publik MotoGP antusias dengan kedatangan Valentin Rusi terbukti Valentin Rusi datang ke Misano GP 2023 dan animo masyarakat Misano sangat tinggi untuk menonton dan dedakter terlebih lagi apalagi Valentin Rusi segebar motor MotoGP yaitu Ducari Desmurici GP24 prototipe terbaru sementara itu Luka Marin ditakjub dengan motor Ducati Desmurici GP23 Luka Marin akan mengendarai motor Ducati Desmurici GP23 pada musim depan Luka Marin semakin yakin dengan potensi motor Ducati Desmurici GP23 usai Francesco Baniaya Jorge Martin dan Marco Bezeki naik podium di MotoGP Misano 2023 Luka Marini berhasil finish di posisi 10 besar di Misano 2023 meskikalah bersaing dari Marco Bezeki di Jorge Martin dan Peiko Baniaya sebagai informasi ia dan Bezeki tahun ini dipersenjatai di motor Ducati Desmurici GP22 pemilik Muniformat 6 Valentin Rusi dan para petinggi tim telah menyetujui jelang musim 2023 keputusan ini dibuat oleh Enea Bastian ini musim lalu yang menggila dengan motor Ducati Desmurici GP22 strategi serupa digunakan oleh Gresini Racing tahun ini menurut Luka Marini potensi yang diperlihatkan mesin 2022 berada di level yang sama dengan mesin 2023 pada seri MotoGP Italia tiga motor yang melewati garis finish semuanya adalah GP23 sama seperti seri MotoGP Jerman dalam beberapa balapan ketiga pemakai GP23 Peiko Baniaya Martin dan Zarko mampu menunjukkan perbedaan nanti saat Enea Bastian ini sudah pulih saya membayangkan dia bakal bersaing di barisan depan kami mesti menemukan cara untuk mendapatkan hasil maksimal dengan motor GP22 ujar Luka Marini seperti dikutip dari motorsport.com untuk diketahui pemuda asal Italia tersebut saat ini duduk di peringkat ke-6 klasemen pembelapoto GP 2023 dengan pencetak 89 poin Luka Marini baru sekali mencetak podium tempatnya di MotoGP Amerika Serikat di tes Gisano Luka Marini bahkan menjadi pembelap yang tercepat baik di sesi pagi maupun sore tes ini merupakan tes pertama untuk pembelap mencoba motor 2020-2022 pembelapoto GP telah menyelesaikan tes IRTA satu hari disurut Misano tempat sehari sesudah balapan Senin 11 September 2023 kemarin pembelap asal Italia Luka Marini menetapkan waktu terbaik dengan 1 menit 30,602 detik Marini bahkan menjadi pembelap yang tercepat baik di sesi pagi maupun sore tes tes ini merupakan tes pertama untuk pembelap mencoba motor 2024 mereka tapi hanya untuk membelap pabrikan sementara pembelap sakurit biasanya akan mengunci motor 2023 karena saat ini mereka masih menggunakan motor 2022 termasuk Luka Marini walau hanya menggunakan motor 2022 tapi dia berhasil mengalahkan pembelap yang menggunakan motor terbaru mereka hal ini sangat wajar mengat motor baru sebatas dasar pengenalan dan pembelap butuh banyak waktu untuk menyesuaikan diri terseri Senin adalah situasi yang sangat berbeda dengan balapan air pekan Anda bisa mencoba perubahan Anda bisa berkendara sepuasnya tanpa tekanan Anda bisa mendorong namun sepertinya tidak ada batasan Anda hampir tidak bisa keras dalam kondisi seperti ini kata Luka Marini setelah sesi berakhir seperti yang dikutip dari speedweek.com Departemen balap buka dijelas tidak mengabaikan motor model tahun lalu begitu saja karena Marini mengatakan bahwa para insinyur balap menganalisis balapan sebelumnya dan merekomendasikan perubahan setup berdasarkan data pengujian saya mencobanya dan berhasil sekarang kami harus mencari tahu apakah ini membuat saya lebih cepat di lintasan yang tidak memberikan cengkeraman sebaik di Misano terangnya setelah tes Misano para pembelap harus menunggu hingga balapan akhir di Valencia nanti untuk merasakan motor baru mereka lagi Terima kasih telah menonton!